Intro Sebaiknya tidak melukai ya, dilepaskan aja Karena saya yakin itu tikus lebih mulia daripada dewan-dewan di dalam Akan ada orasi dari perwakilan dari UNISMA, kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat di Indonesia Hidup perempuan yang melawan Kauan-kauan, saya berwakil dari persatuan mahasiswa Tangerang Hari ini telah jelaskan kawan-kawan Menjadi kita di sini, butuh kita hari ini Bukan organisasi yang berbedakan kawan-kawan Bukan ALMED yang berbedakan kawan-kawan Bukan kampus yang berbedakan kawan-kawan Jeffrey Nihol menyuarakan aspirasinya soal keputusan pemerintah pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023 Kemarin dia ikut demo bersama mahasiswa untuk menolak pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perku cipta kerja Deretan momen demonstrasi yang dilakukan Jeffrey Nihol dia unggah ke Instagram story-nya Di sana tergambar aksi demo yang dilakukan Nihol bersama para mahasiswa di depan gedung DPR Ada beberapa yang menarik perhatian netizen salah satunya payung hitam yang dibawa Jeffrey Nihol Saat demo dia menyebut bahwa payung tersebut punya makna mendalam Payung hitam simbol berduka atas matinya nalar dan kemanusiaan tulis Jeffrey Nihol Di momen tersebut dia juga melakukan aksi lain yaitu melempar tikus mati ke kedung DPR Aksi itu disebutnya sebagai bentuk perlawanan lantaran DPR Mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu cipta kerja Jeffrey Nihol juga membaur dengan para mahasiswa ikut melakukan orasi di truk komando mahasiswa yang sedang melakukan demo Mahasiswa UNJ ngasih kesempatan gua buat ngelempar tikus ke gedung sarang tikus DPR garis bawah ri yang dilempar ini Tikus udah mati yang hidup dilepasin aja ke gerbangnya tulis Nihol lagi Demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan Jeffrey Nihol ini merupakan bentuk kekecewaan Atas pengesahan perpu cipta kerja diketahui DPR mengesahkan perpu cipta kerja tersebut pada pertengahan Maret Jeffrey Nihol memang terbilang selalu vokal dengan pendapatnya Sehingga dia tidak segan untuk ikut menyuarakan nilai-nilai yang dianutnya Kali ini tergambar dari deretan foto yang diunggah ke media sosial saat dirinya ikut demo bersama mahasiswa Terima kasih telah menonton!